Drama persidangan kasus kopi Sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin kembali diulik. Tak terkecuali kejanggalan demi kejanggalan kasus itu yang sudah membuat Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara. Salah satunya mengenai teori konspirasi bahwa Jessica Wongso bukan pembunuh Mirna. Bahkan, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2016 lalu, suami Mirna, Arif Sumarko, sempat dituding sebagai pelaku pembunuhan. Dalam sidang dupliknya, Jessica mengkaku mendapat informasi penting dari penasihatnya. Informasi itu terkait dengan suami Mirna yang memberikan bungkusan hitam kepada barista Cafe Olivier, Rangga. Bungkusan hitam itu, kata Jessica, diberikan Arif kepada Rangga di parkiran Sarinan. Tepat satu hari sebelum Mirna tewas. Anda pun penyerahan bungkusan hitam itu disaksikan oleh seorang wartawan bernama Amir Papalia. Saya mendapat informasi dari salah satu penasihat umum saya, seorang bernama Amir Papalia melihat Arif, suami Mirna, memberikan bungkusan hitam kepada Rangga di parkiran Sarinan sehari sebelum Mirna meninggal dunia pada 5 Januari 2016 pukul 15.50, kata Jessica dalam sidang dupliknya 20 Oktober 2016. Sebagai informasi, Amir Papila sempat mengakus bagi wartawan tabloid Bayangkara Indonesia atau Barindo milik Mabesporli. Namun, munculnya dalam sidang ketiga satu kasus yanida tersebut. Dalam kesempatan itu, penasehat hukum Jessica membacakan transkrip pembicaraan dengan Amir. Ternyata Amir disebut sempat mendatangi Cafe Olivier untuk bertemu Rangga. Sayang, di sana dia malah dilarang masuk. Pengacara Jessica Wongso, Oto Hasiduan, bahkan sempat mengungkap dugaan suami Mirna memberikan uang kepada Rangga. Dugaan itu, kata Oto, berasal dari Amir yang meyakini Arif memberikan uang 140 juta ke Rangga untuk membunuh Mirna. Sementara itu, Jessica Wongso dalam dupliknya juga menyebutkan bahwa Amir Papila melihat suami Mirna menemukan bartender Cafe Olivier sehari sebelum Mirna meninggal dunia. Kendati demikian, apa yang disampaikan Jessica Wongso soal Amir dalam dupliknya dibantah pihak Mirna. Ini setelah keluarga Mirna menghadirkan rekan-rekan Amir yang memberikan pengakuan berbeda. Dari pihak keluarga Mirna, Amir mengaku mendapatkan bukti siapa pembunuh Mirna dari seorang yang ia sebut orang tua atau juga merupakan seorang paranormal. Tak hanya itu, rekan Amir juga membeberkan bahwa Amir tidak semuanya bekerja untuk menda barindo. Sasak Amir ternyata memiliki pekerjaan lainnya, yakni sebagai calon penerima pegawai. Sebagai informasi, kasus kopi si Anida yang membuat Mirna terbunuh kembali jadi perbincangan usai diadaptasi ke film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, dan Jessica Wongso. Film ini dirilis di Netflix Indonesia pada tanggal 28 September 2022. Terima kasih telah menonton!